Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengkaji untuk menghapus peraturan pelarangan pengendara motor melewati Jalan Merdeka Barat hingga MH Tamrin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Corneliento dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Tezar, bagaimana dengan rencana penghapusan pelarangan pengendara motor melintasi kawasan Tamrin? Ya, Dora dan juga Miasa memang wacana Pemirsa DKI Jakarta di bawah pemimpinan Anies Baswedan dan juga Sandia Gauno ini berencana untuk menghapus pelarangan sepeda motor di kawasan Tamrin, Jakarta. Khususnya di sekitaran Patung Kuda sampai ke Bundaran Hotline Indonesia. Tapi memang seperti kita tahu bahwa semenjak dilontarkan wacana ini, ini juga mendapat pro dan juga kontrak khususnya dari para pengguna jalan yang biasa bekerja atau beraktifitas di daerah ini. Nah, memang pada saat-saat jam pulang kantor seperti saat ini, biasanya ini menjadi saat-saat yang paling padat. Nah, untuk saat ini sendiri ini nampaknya sebentar lagi akan padat melihat kendaraan di belakang sana, di belakang lampu merah. Nah, memang kalau kita tahu bersama bahwa Sudirman Tamrin ini menjadi salah satu jalan yang paling padat pada saat-saat tertentu. Apalagi di tengah pembangunan MRT saat ini, kita tahu sendiri bahwa pembangunan MRT ini hampir memakan beberapa lajur jalan di kawasan Sudirman Tamrin ini. Ini juga menyebabkan jika kita ingat pada tahun 2014 akhir, sebelum akhirnya ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, pada saat itu Ahok sebagai, pada saat Gubernur, ia mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengguna sepeda motor melintasi jalan ini, di mana kita tahu selain aspek keamanan bagi para pengendara, ini juga yang menjadi salah satu alasan adalah di mana memang kawasan Tamrin ini menjadi salah satu kawasan yang paling sering dilewati oleh tamu VVIP dan kita tahu bersama bahwa ini merupakan akses ring satu, di mana Isana Kepresiden juga ada di kawasan ini. Dan sejak kemudian beralih kemimpinan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga beralasan untuk penghapusan pelarangan sepeda motor di kawasan Tamrin ini adalah untuk menghadirkan aksesibilitas bagi semua pengendara, baik roda 2 dan juga roda 4 dan juga untuk kesetaraan agar kemudian ini tidak tebang pilih begitu menurut Anies Baswedan. Namun memang berbagai pihak juga tentunya meminta kajian lebih mendalam sebelum akhirnya wacana ini diterapkan dalam bentuk pergup sebab jangan sampai nantinya jalanan ini kembali semeraut jika nanti kembali diperbolehkannya kendaraan roda 2 melintasi kawasan Tamrin ini. Sebelumnya juga Anies Baswedan mengatakan bahwa dalam peraturan yang baru nantinya yang akan direvisi adalah tentang peraturan tentang pembangunan trotor jelang Asian Games di mana yang sebelumnya tidak diperuntukkan jalan bagi khusus sepeda motor nantinya akan diadakan jalan khusus sepeda motor sehingga kemudian nantinya tidak akan bercampur meskipun nanti diperbolehkan kembali melintasi jalanan Tamrin ini nantinya tidak akan bercampur antara kendaraan roda 4 dan juga roda 2 untuk kemudian mengantisipasi kemacetan yang bisa terjadi pada saat itu. Dora. Ya Tezar, bagaimana ini tanggapan masyarakat terkait dengan wacana ini Tezar? Tentunya ada pro dan juga kontra terkait dengan hal ini kalau kita tahu bersama bahwa pengendaraan motor ini tentunya akan menyambut baik rencana ini karena mereka kalau saat ini harus berputar-putar untuk melintasi kawasan Tamrin ini tapi memang kalau untuk pengendaraan mobil sendiri ini nampaknya agak keberatan. Nah berikut ini kami tampilkan beberapa suara dari masyarakat terkait dengan wacana pencabutan pelarangan sepeda motor di kawasan Tamrin. Lebih baik sih emang kayak gitu aja, kayak dulu lagi gak usah kayak gak boleh lewat motor gitu gak apa-apa sekarang, jadi kan sekarang kalau kita mau nyari jalur ke yang takutnya yang gak tahu jalan nih tiba-tiba emang gak boleh lewat, kita kan gak tahu kan jadi emang lebih baik, yaudah gak apa-apa kayak dulu lagi jadi kita gampang mau kemana-mana gak nyari jalan yang lain lagi kan kita emang dari dulu taunya lewat situ gitu kalau untuk sekarang sih setuju aja soalnya kan sekarang ada pembangunan MRT ya nah nanti kalau ke depannya kalau MRT-nya udah jadi mungkin bisa dilarat lagi gitu gitu aja berarti kan kalau misalnya, tapi kalau misalnya ini sepeda motor boleh masuk jalan toning ini kan nanti kan akan bikin macet nih apalagi dalam kondisi sekarang itu gimana mas? sebenernya sih kalau Jakarta kalau dibilang macet sih, kalau motor sih sebenernya sih enggak ya karena kan sekarang ini sebenernya sih mobil gitu kalau posisinya mobil udah macet, otomatis dampaknya ke motor gitu, macetnya gitu kalau menurut saya sih ya setuju banget ya karena kebetulan juga nanti tempat kerja baru saya jalurnya lewat sana kan di daerah Tomang jadi ya kalau yang sebelumnya itu juga gak terlalu masalah kan dilarang karena saya juga gak lewat sana nah ini kebetulan sama tempat kerja saya sekarang di sana terus juga udah diperbolehkan lagi jadi ya pas banget sih ya Alhamdulillah buat saya tapi kalau misalnya larangan itu dinilaikan berarti kan nanti kan motor lewat situ kan bisa jadi macet lagi Bang nah ini pendapatnya gimana Bang? kalau belum tentu juga sih Mas kan yang beberapa titik itu yang udah banyak yang selesai kayak di Semanggi aja saya ngerasain setelah itu jadi kan tuh yang Semanggi saya ngerasain sih agak lengang ya udah beberapa minggu kebelakangan itu ngaruh banget sih yang pembangunan-pembangunan selesai itu jadi ngaruh banget belum tahu juga kan bakal macet atau enggak siapa tahu emang strateginya gitu titik udah apa pembangunan udah selesai jadi motor boleh